Intro Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Menyelenggarakan Turnamen Golf Tahun 2023 Di Klub Golf Bogor Raya, Bogor Dan Pus Pomal, Majente Eni Marinin Imade Wahyu Santoso Selaku penyelenggara turnamen memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh peserta turnamen golf Yang telah hadir dan turut serta berpartisipasi dalam kegiatan turnamen ini Tujuan dari penyelenggaraan turnamen golf ini adalah untuk memeriahkan HUT ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut Tahun 2023 Serta sebagai wadah untuk membangun semangat sportifitas Serta mempererat tali silat turahmi Dan keagraban antara para atlet golf dan seluruh stakeholder di lingkungan militer maupun sipil Pada turnamen kali ini, tercatat sebanyak 133 penggolf yang sangat antusias Dan telah mempersiapkan diri untuk bertanding agar mendapatkan nilai terbaik Dan menjadi pemenang dalam ajang turnamen golf kali ini Turut hadir dan mengikuti turnamen golf kali ini adalah Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Laksisa TMI Ahmad Dheri Purbono Para pejabat utama Mabesal Para mitra dan para pek golf yang hadir langsung dari berbagai daerah Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Majen TNI Marinir Imadi Wahyu Santoso Memimpin upacara Serah Terima Jabatan Wakil Komandan Pus Pomal Bertempat di gedung RB Supadan Wakukus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam susunan acara Serah Terima Jabatan Wadan Pus Pomal tersebut Antara lain dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan Penandatanganan fakta integritas Dan penandatanganan Serah Terima Jabatan Serah Terima Jabatan tersebut juga itu dari pejabat sebelumnya Laksamana Pertama TNI AM Liston Sirait SH MTROP Selaca RMP Kepada pejabat yang baru Laksamana Pertama TNI Samista SH Acara dilanjutkan dengan ramah tamah Pemberian cendera mata dan foto bersama Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Majen TNI Marinir Imadi Wahyu Santoso Yang diwakili oleh Wadan Pus Pomal Menerima kunjungan tim pengawas pemeriksaan BPK RI Yang dilaksanakan di ruang rapat Makukus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam kegiatan kali ini Tim Wahsrik yang dipimpin oleh Bapak Erwin Yuri Prabowo SEMM Selaku pengendali teknis tiga Beserta anggota tim Dan Let Call Out Supply Sarif Hidayat Sebagai pendamping dari IJN Akan melakukan pengawasan terhadap masing-masing staff Dan bagian yang ada di Makukus Pomal Selain itu, tujuan dari tim Wahsrik adalah Untuk menilai efektivitas dan efisiensi Penyelenggaraan program kerja dan anggaran yang sudah Sedang dan akan dilaksanakan di Pus Pomal Guna memberikan keyakinan memadai Bahwa tugas pokok Satkar tersebut Sesuai dengan prinsip tertiban, kepatuhan Efektif, efisien, dan ekonomis Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan kegiatan operasi penegakan Disiplin dan ketertiban Yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda Yaitu di Jalan Lejen Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat Dan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gagun, Jakarta Utara Opskaktif tersebut dipimpin langsung Oleh Kanit Lalinkus Pomal Yang melibatkan 33 personil Pomal Pada kegiatan Opskaktif kali ini Disampaikan kepada para petugas untuk Memeriksa surat-surat kendaraan bermotor Beserta kelengkapannya, Kartu Identitas Prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut Dapat melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan bermotor Dan identitas diri pada saat berkendara Sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Serta sebagai upaya preventif Dalam menekan angka pelanggaran Sekira pertengahan bulan Februari 2023 Pus Pomal mendapatkan informasi Adanya Oknum Marinir Gadungan Yang diduga melakukan penipuan kepada beberapa orang wanita Selanjutnya, Satelip Pus Pomal Berkoordinasi dengan POM Wilayah Untuk melakukan pencarian dan didapat informasi Bahwa terduga pelagu berada di daerah Apayaabungan Mandailing Natal Sumatera Utara Atas informasi tersebut Dan POM Lantamal II pada memerintahkan personilnya Untuk melaksanakan penangkapan terhadap warga sipil Oknum TNI Gadungan yang telah memposting foto Dengan pangkat LED call TNI Dan telah diketahui titik lokasinya Menurut Dan Pus Pomal Dalam satu bulan terakhir ini Sudah tiga kali Pus Pomal menerima laporan masyarakat Yang didugikan akibat ulah dari Oknum TNI Gadungan Dan hal tersebut sangat meresahkan Lebih lanjut menurut Dan Pus Pomal Oknum TNI Gadungan seringkali bermotoran penipuan Kepada wanita Dan dijanjikan untuk dimikahi Bahkan dilugikan hingga ratusan juta rupiah Tentunya ini harus menjadi perhatian Menindaklanjuti surat perintah panglima TNI Tentang pelaksanaan apel gelar operasi kaktif Dan operasi justisi polisi militer Tahun 2023 Pus Pomal memerintahkan seluruh jajaran Pomal Dan provos wilayah Jakarta Untuk melaksanakan apel kesiapan yang terpusat Di lapangan hitam Kepus Pomal Kelapa Gadil Jakarta Utara Dan Pus Pomal Majen TNI Marinir Imadi Wahyu Santoso Memerintahkan Dirbing Kaktif Pus Pomal Selaku penanggung jawab kegiatan tersebut Agar melaksanakan pengecekan kesiapan Baik personil maupun material kendaraan kawal Yang akan digunakan pada apel gelar Opsi Kaktif dan Opsi Justisi Polisi Militer Tahun 2023 Dengan dilaksanakannya apel kesiapan ini Diharapkan akan lebih meningkatkan Kesiap siagaan baik personil maupun material Sehingga nantinya akan sangat membantu Dalam pelaksanaan tugas operasi di lapangan Ungkap Dirbing Kaktif Pus Pomal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Majen TNI Marinir Imadi Wahyu Santoso Menghadiri Rakernis Propang Polri tahun 2023 Di Discovery Hotel Kartika Pelajar Yang berlokasi di Jalan Kartika Pelajar Kuta Bandung, Bali Rakernis Propang Polri tahun 2023 Menangkat tema Peran Polisi Militer Mengujudkan netralitas TNI Dalam setiap tahapan pemilu Dihadiri oleh Dan Pus Pom TNI Dan Pus Pomal Dan Pus Pomat Dan Pus Pom Au Karo Provost Divropam Dan Pem Dam 9 Udayana Dan Den Pom Lanal Den Pasar Dan Sat Prof Lanut Igusti Merah Rai Dan seluruh pamen jajaran Propang Polri Kegiatan berjalan aman dan lancar Dan di akhir kegiatan dilaksanakan foto bersama Dan penyerahan cenderamata dari Karo Provost Divropam Kepada Komandan Pom Angkatan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan operasi penegakan ketertiban Dalam bentuk raih sejumlah tempat hiburan malam Di kawasan Jakarta Selatan Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Gaktif Pus Pomal Pus Pomal Laut PM Hendri Sinaga SH Dengan mengerahkan sebanyak 55 petugas gabungan Dari Pus Pomal Pom Lantamal 3 Dan Dior Pom 1 Marinir Jakarta Sasaran razia yakni Mencegah anggota TNI atau TNI Angkatan Laut Yang memasuki tempat hiburan malam Pada kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar Serta tidak ditemukan anggota TNI Angkatan Laut Yang melakukan pelanggaran atau memasuki tempat hiburan malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!